Di hari yang berbahagia ini, saya mengucapkan selamat dan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Solok, Sumatera Barat atas penaliah tanganan notak kesepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sehat. Yang saya hormati Bupati Solok, Bapak Epiardi Asda, dan para hadirin yang saya banggakan. Di hari yang berbahagia ini, saya mengucapkan selamat dan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Solok, Sumatera Barat atas penaliah tanganan notak kesepahaman dengan Smesko Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saat ini 99,9% postur pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM. Dan mampu menyerap tenaga kerja hingga 97%. Namun demikian, 97% tenaga kerja yang terserap berada di sektor informal, sektor ekonomi rumah tangga, bukan ekonomi produktif. Kementerian Koperasi dan UMKM terus berupaya mendorong pelaku UMKM untuk bertransformasi dari informal ke informal, untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih baik. Pemerintah mendorong pelaku UMKM untuk mempercepat pengurusan izin usaha atau NIB. Dengan memiliki nomor induk berusaha, pelaku UMKM dapat dengan mudah untuk mendapatkan izin edar dari BPOM sertifikasi halang, termasuk semakin mudah dalam mengakses pembiayaan dan melakukan kontrak bisnis. Percatat 2,2 juta pelaku UMKM telah memiliki NIB. Dan sejumlah 168.000 UMKM telah memiliki sertifikat seperti SNI, HKI, dan sertifikat lainnya. Bapak-Ibu hadirin yang saya banggakan, kerjasama SNI-SCO Indonesia bersama dengan pemerintah daerah Kabupaten Solok, Sumatera Barat, harus memiliki pola quick out of the box BIPOT bisnis model. Dimana kedua belah pihak harus menitik beratkan pada tiga hal utama. Pertama, pengembangan peningkatan promosi dan pemberdayaan, serta sosialisasi kepada pelaku UMKM yang tumbuh terhadap pencapaian indeks ekonomi mikro. Kedua, pemberian layanan informasi pasar, sarana pemasaran, promosi produk serta distribusi produk UMKM, dan teknik pemasaran serta inkubasi pemasaran yang tepat sasaran. Dan ketiga, sinergi dalam pemasaran online dan offline. Serta pendampingan dan inkubasi untuk pengembangan dan peningkatan kapabilitas bagi pelaku usaha di Kabupaten Solok. Saya menyakini, melalui nota kesepahaman ini, mampu meningkatkan kapabilitas kooperasi dan UMKM di Kabupaten Solok. Terima kasih telah menonton!